Yang paling penting, yang pertama, produksinya memang harus didorong terus agar naik. Sehingga kalau suplainya banyak, harga juga akan tidak ikut naik. Yang kedua, Menteri Pertanian memang sudah saya perintahkan untuk fokus di urusan produksi beras. Karena di situ belum bisa kita kendalikan untuk ketarik turun, meskipun sudah tidak naik lagi. Kemudian untuk Kepala Daerah juga kemarin, baru kemarin, saya perintahkan agar mengintervensi apabila ada kenaikan harga komoditas apapun dengan anggaran tidak terduga. Itu bisa dilakukan, baik untuk biaya transportasi, distribusi, dan mencari pasokan dari tempat produksi. Saya kira kalau itu dilakukan, saya yakin. Tapi di sini harga-harga menurut saya masih baik, masih baik. Masih baik, masih baik. Jadi ada bantuan pembuatan Pak Muda Usaha? Ya, ya. Biasa untuk biar memiliki modal kerja yang lebih banyak, sehingga bisa menambah kapasitas usahanya. Ya, ini apa-apa? Tanya ke kedagangan. Pak Soal Kedek Tolong bilang dia kecewa karena Bapak sekarang menjauh, seperti itu Pak Pro, ke sebelahnya seperti apa Bapak? Saya enggak ingin mengkomentari. Terima kasih, Pak. Pak, soal pertemuan kemarin dengan Capres itu membahas apa, Pak? Pertemuan dengan Capres kemarin membahas apa itu, Pak? Ya, saya mengajak untuk menjaga bersama-sama agar pemilu berjalan dengan damai, Tidak ada saling fitnah-fitnah, tidak ada kampanye negatif, tidak ada saling menjelekan, tidak ada saling merendahkan, tetapi dengan adu program, adu gagasan, saya kira itu yang menginginkan oleh rakyat menginginkannya itu. Ada rencana memanggil jawab? Nanti ya Pak Bapres yang akan mengundang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.